selamat datang kembali di channel relewan imut 3 pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas jurnal refleksi modul 31 pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin nah berbeda dengan refleksi pada modul sebelumnya untuk modul 31 ini kita menggunakan model deal model deal sendiri merupakan akronim dari description examination and articulation of learning yang dikembangkan oleh ash and clayton tahun 2009 nah di bagian pertama yaitu description disini kita mendeskripsikan pengalaman yang dialami dengan menceritakan unsur 5w1h apa siapa dimana kapan mengapa dan bagaimana kita mulai dari yang pertama yaitu what atau apa nah modul ini tentang pengambilan keputusan berbasis nilai nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin pembelajaran bagaimana suatu pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran diputuskan pada kasus-kasus dilema etika dari pengalaman kita sebagai seorang guru kita telah mengetahui bahwa dilema etika adalah hal berat yang harus dihadapi dari waktu ke waktu ketika kita menghadapi situasi dilema etika akan ada nilai-nilai kebajikan yang mendasari yang bertentangan seperti cinta dan kasih sayang kebenaran dan keadilan, kebebasan dan persatuan, toleransi dan tanggung jawab dan penghargaan akan hidup secara umum yang terjadi pada situasi dilema etika dikategorikan menjadi individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang sementara etika tentunya bersifat relatif dan bergantung pada kondisi dan situasi dan tidak ada aturan baku yang berlaku tentunya ada prinsip-prinsip lain yang mendasari namun ketiga prinsip disini adalah yang paling sering dikenali dan digunakan ketiga prinsip tersebut yang pertama berpikir berbasis akhir, berpikir berbasis peraturan, berpikir berbasis rasa peduli ada pun konsep pengambilan keputusan dan pengujian keputusan adalah yang pertama mengidentifikasi masalah, menentukan siapa yang terlibat, mengumpulkan fakta yang relevan pengujian benar atau salah, meliputi uji legal, uji regulasi dan uji intuisi langkah kedua yaitu examination disini kita menganalisis pengalaman tersebut dengan membandingkannya terhadap tujuan atau rencana yang telah dibuat sebelumnya nah disini saya akan menceritakan bahwa sebelum mempelajari modul ini saya sering dengung dalam mengambil keputusan dan kesulitan menentukan langkah sehingga lama dalam memutuskan hal yang mendesak selain itu saya juga sering ragu, khawatir dan merasa tidak yakin akan keputusan yang telah diambil tidak jarang keputusan yang diambil terlalu fokus pada pertentangan dua sisi mengambilkan munculnya jalan tengah, hasil dari negosiasi dan kompromi bahkan dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran saya tentu tidak bisa sendiri, karena saya juga masih belajar menerapkan pengetahuan baru ini dan masih harus terus menerus berlatih mempartajam intuisi saya dalam memandang sebuah permasalahan dengan cara terus berlatih menerapkan sembilan langkah pengambilan dan pengujian keputusan akan tetapi harus kita sadari bersama bahwa setiap perubahan menentut pengorbanan dan tidak akan ada keputusan yang bisa menyenangkan semua pihak tahap selanjutnya adalah articulation of learning nah disini kita akan menjelaskan hal-hal yang dipelajari dan rencana untuk perbaikan di masa mendatang tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin hal penting yang saya pelajari di modul ini adalah sebelum mengambil keputusan kita harus mengenali terlebih dahulu apakah masalah ini menyangkut bujukan moral atau dilema etika pada bujukan moral jelas-jelas sesuatu yang salah melawan yang benar tetapi yang salah ini seolah-olah terbungkus dengan nilai-nilai kebajikan sementara di dilema etika kasusnya lah benar lawan benar tergantung dari kebijaksanaan kita akan mendahulukan yang mana kemudian sebaiknya keputusan yang kita ambil sebagai seorang pemimpin pembelajaran yang pertama harus berpihak pada murid kemudian mengandung nilai-nilai kebajikan dan bisa dipertanggung jawab hal ini sejalan dengan filosofi pendidikan kehajar di antara bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh guru hendaknya berpihak atau terfokus pada murid dan hal penting yang harus kita sadari agar tidak stres adalah dibutuhkan keberanian dan kepercayaan diri untuk menghadapi konsekuensi dan implikasi dari keputusan yang kita ambil karena tidak ada keputusan yang mengakomodasi seluruh kepentingan para pemangku kepentingan diperlukan kejelasan visi dan misi, budaya dan nilai-nilai yang dianggap penting di sekolah agar bisa menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan harus kita ingat bahwa setiap keputusan yang kita ambil pasti mengandung pro dan kontra untuk rencana perbaikan kedepannya saya berharap setelah mempelajari modul ini saya menuju perubahan menjadi lebih baik dalam mengambil keputusan saya lebih optimis, adil, bijaksana serta lebih tepat dalam mengambil keputusan karena ada rambut atau langkah atau tahapan yang sistematis terstruktur dan teruji dan yang tidak kalah penting adalah setiap keputusan yang diambil akan selalu berdendaskan pada paradigma, dilema etika dan prinsip pengambilan keputusan dan berpihak kepada murid nah itulah pembahasan kita tentang refleksi modul 31 semoga menginspirasi salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia Maju sampai jumpa di pertemuan selanjutnya